Tabrakan beruntun yang melibatkan 16 kendaraan ini terjadi di ruas jalan tol Cipularan, kilometer 91, tepatnya di daerah Sukatani, Purwakarta, Kamis Malam. Seluruh kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun rusak parah di bagian depan dan belakang, karena kerasnya berduran. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol dari Bandung menuju Jakarta. Saat itu harus lalu lintas macet setelah ada kendaraan bermuatan sayur yang terbalik di jalan tol. Dugaan sementara tabrakan beruntun di picu bus Budiman yang hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan beruntun, empat orang menderita luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit Tamrin, Purwakarta. Ironisnya, ditinggalkan tabrakan beruntun dan kemacetan panjang sempat terjadi penjorahan barang-barang di salah satu kendaraan oleh warga. Demikian laporan Ajang Bramena dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi antara truk bermuatan gula dengan truk pengangkut tanah di Jalan Tiga Raksatang, Tangerang, Banten, Kami Siang. Dalam kecelakaan ini, sopir truk pengangkut tanah mengalami luka di bagian kaki akibat terjepit badan truk yang ringsek. Kecelakaan lalu lintas ini berawal dari sebuah truk pengangkut tanah mengalami pecah ban depan saat melaju kencang dari arah perempatan Cibadat, Tangerang, Banten. Akibatnya, Haji Sains yang sopir truk bermuatan tanah ini tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan membanting setir hingga menabrak truk bermuatan gula merah yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan lintas ini berawal dari sebuah truk pengangkut tanah. Kecelakaan ini juga menyebabkan Haji Sain, sopir truk pengaku tanah yang merupakan warga rangkas bitung, mengalami luka robek dan patah tulang kaki setelah terjepit badan truk yang ringsan. Sementara itu sopir truk bermuatan gula merah dan dua orang kernetnya hanya mengalami luka ringan. Semua korban kecelakaan kemudian mendapat perawatan di puskesmas terdekat. Akibat kecelakaan kedua truk ini, arus lalu lintas yang menghubungkan kecamatan Tiga Raksa dengan Bela Raja, Tangerang, Banten, sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani ke polisian Tangerang, Banten.